Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait gugatan cerai dari Nathalie Holzer terhadap komedian Sulep Pak? Oh iya, terima kasih. Jadi memang betul ya, pengadilan agama Cikara itu telah menerima perkara gugatan yang berupa ekot. Nah, jadi perkara tersebut berdasarkan surah gugatannya yaitu tanggal 3 Juli 2022. Atas nama Nathalie Holzer yang dipuasakan kepada Mada Besar Surya melawan Supisna. Itu aja yang masuk ke pengadilan agama Cikara. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Iya, kita tahu bahwa Nathalie Holzer sudah menggugat resmi Sule dan sidangnya tanggal 20 Juli. Gugatan dilayangkan 2 Juli kemarin. Dan kini Maya Estianti terseret konflik rumah tangga Sule. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita lansir dari warna. Wow keren, Nathalie Gugat Cerai, Maya Estianti dituntut hingga podcastnya disebut mengandung dosa jariah. Nathalie Holzer, Gugat Cerai Sule, unggahan Maya Estianti di Instagram kembali di geruduk warganet. Bahkan Maya dituntut untuk tanggung jawab atas permasalahan yang menimpa keluarga Sule dan Nathalie. Rumah tangga, komedian Sule diterpa kabar tidak sedap. Sebelumnya, anak keduanya yakni Putri Delina sempat mengunjungi podcast Maya Estianti. Putri Delina curhat hingga meneteskan air mata. Ia mengungkapkan bahwa ibu sambungnya Nathalie Holzer pernah tidak ada inisiatif minta maaf kepada dirinya kalau bertengkar dengan Sule. Beberapa waktu yang lalu. Bahkan, Putri Delina juga menyinggung bahwa ia masih ada rasa sakit hati jika mengingat kejadian tersebut. Usai pengakuan Delina itu meledak, perseteruan antara dia dan Nathalie pun memanas. Sampai akhirnya Nathalie kembali mengingat dari kediaman mewah Sule seraya memboyong serta putra pertamanya. Kemudian, Nathalie pun juga hadir di podcastnya Atta dan Aurel untuk memberikan pesan-pesan mendalam kepada anak-anak Sule. Dan, kini Nathalie telah menggugat cerai Sule. Ia juga telah menghilangkan nama sutisnya di Instagramnya. Serta seluruh foto-fotonya dengan Sule sudah dihapus. Atas kegaduan itu, nama Maya pun kembali terseret. Lewat unggahan di atas, Maya lagi-lagi digeruduk, Nathalie. Meski Maya menyuguhkan podcast dengan konten lain, namun mereka menuntut ibu tiga anak itu agar bertanggung jawab pada rumah tangga Nathalie dan Sule. Pasalnya, Nathalie menilai kegaduhan yang terjadi pada keluarga Sule bermula dari podcast Maya saat mengundang Putri Delina. Podcast apaan begitu bikin runyam rumah tangga orang? Komen seorang Nathalie. Bun! Gimana tuh bun? Bunda Nathalie udah gugat cerai Kang Sule singgung yang lain. Semua berawal dari podcast situ bun, nyadar gak? Pertanyaanmu itu yang bikin rumah tangga dan keluarga orang hancur, sentir lainnya. Selamat! Berkat podcast anda, akan ada keluarga yang sebentar lagi gak utuh, tambah yang lain. Podcast bunda jadi dosa jariah gak sih itu, sindir lainnya. Bunda gimana tanggapannya? Nathalie juga cerai. Awal mula perkara kan dari podcast, kira-kira bunda merasa bersalah gak? Kasian azam, bunda kan orang baik, imbu nether yang lain. Kemudian, ini ada komentar dari akun Wowkren. Bisa gak kalau bikin podcast itu yang berfaedah? Jangan menghacurkan kehidupan orang lain. Secara tak langsung podcast berdosa, karena menyebabkan suami istri berpisah. Mungkin kamu menikmati uang, tapi Allah mencatat keburukan dari rezeki yang diambil dari acara itu. Minta maaf kepada yang terluka dari acaramu, sebelum karma membalas. Wanita ini bisa dibilang orang yang tidak bahagia di dunia. Hidup dalam masa lalu, gue pikir seolah-olah dia yang paling benar, padahal orang paling hancur di dunia. Pantesan sama dani cerai dia. Dan di sini juga maya dihujat habis-habisan guys. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait dugatan cerai dari Natalie Houser terhadap komedian sulek, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi memang betul ya, pengadilan agama Cikarang itu telah menerima perkara dugatan yang berupa ekor. Nah, jadi perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya yaitu tanggal 3 Juli 2022. Atas nama Natalie Houser yang dipuasakan kepada Maja Besar Surya melawan Sutisna. Itu saja yang masuk ke pengadilan agama Cikarang. Gugatan dimasukkan tanggal papa dan boleh tahu nomor perkaraannya berapa lupa? Terkait gugatan, itu perkaraannya 2145 dari PDT.G dari 2022 dari PA Cikarang. Jadi gugatan itu telah dipedifikasi oleh pengadilan agama Cikarang pada tanggal 5 Juli 2022. Kemudian, telah ditunjuk Maja Besar Hakimnya oleh kedua pengadilan agama Cikarang pada tanggal yang sama. Dan telah ditetapkan juga hari sidangnya, yaitu pada tanggal 20 Juli 2022, hari Rabu. Terima kasih telah menonton!